Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Jumpa lagi di channel youtube Inisial T Kali ini saya akan bercerita Tentang dampak virus Corona Yang terjadi pada diri saya Sendiri dan juga Teman-teman lainnya Jadi dampak Dari virus corona itu Sangat terasa sekali ya teman-teman Yang terjadi pada saya Hari ini tanggal 23 Maret Dari Senin Tepatnya Di perusahaan saya Diadakan Meeting besar Atau meeting Seluruh karyawan Yang intinya Saya kira Membahas tentang Antisipasi Mengenai virus corona Tetapi Yang dibahas Ternyata Tentang dampak Virus corona Dimana teman-teman Harus sekali Menjaga kebersihan Atau anjuran-anjuran Yang sudah Dianjurkan Untuk menjaga Kebersihan Agar virus corona Di Indonesia ini Khususnya Dan sekitarnya Tidak mengebar Lebih luas lagi Oke Yang pada intinya Meeting itu Membahas dampak Virus corona Yang di perusahaan kami itu Investornya Dari luar Dan Keran dana Untuk biaya perusahaan kami Ditutup Sehingga Sehingga Dengan Berat hati Perusahaan kami Juga Goleb Menutup Semua karyawan Dengan Memeghentikannya Jadi Dampak Virus corona Ini Membuat Kita Terphk Dan perusahaan kami Terpaksa Tutup Jadi Buat teman-teman Semua Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Mari kita Saling Support Agar kita Cepat Dapat kerjaan Yang baru lagi Dan Bisa Menafkai Keluarga Kita Bagi yang Sudah Berkeluarga Dan yang Bagi yang Masih Single Belum Menikah Bisa Menabung lagi Untuk masa Depan Amin Dan Bagi teman-teman Kerja saya Yang Tadi Tidak sempat Ketemu saya Saya Pribadi Mohon maaf Jika Selama ini Saya Di perusahaan Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Dan tingkah Laku Yang Kurang Berkenan Di hati Teman-teman Saya Mohon Dimaafkan Terima kasih Sekali Buat Teman-teman Semua Dan juga Perusahaan Telah Memberi Kesempatan Saya Bergabung Di perusahaan Tersebut Sehingga Saya Mendapatkan Pengalaman Yang Sungguh Berharga Semoga Di lain Waktu Kita Kita Bisa Ketemu Lagi Tetap Jaga Silaturahmi Menjadi Saudara Yang Erat Sekian Dulu Video Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai